Eksekusinya sesegera mungkin Jadi ini bulat balik juga saya sampaikan Januari segera dimulai Anggaran itu realisasi Realisasikan secepat-cepatnya Presiden Jokowi Dodo, Jokowi Telah resmi menaikkan gaji pokok bulanan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, PNS Sebesar 12% dari gaji yang berlaku saat ini Dengan kenaikan tersebut Pensiunan PNS golongan 1 sampai golongan 4 Dijamin akan menerima gaji pokok yang jauh lebih tinggi pada 2024 nanti Pensiunan PNS golongan 4 bisa dibilang menjadi yang paling beruntung Ini lantaran menerima kenaikan gaji pokok yang sangat tinggi dari negara Meskipun sama-sama naik 12% Kenaikan gaji pensiunan PNS golongan 4 bisa dipastikan Dan melebihi pensiunan PNS golongan 1 sampai 3 Gaji pokok pensiunan PNS golongan 4 saat ini berada di kisaran angka 3,7 juta rupiah Hingga yang tertinggi 4,4 juta rupiah Apabila pemerintah merealisasikan kenaikan gaji sebesar 12% Angka kenaikan gaji pensiunan PNS golongan 4 diperkirakan tembus di angka 531 ribu rupiah Dengan begitu Pensiunan PNS golongan 4 diperkirakan akan menerima gaji pokok terbaru Dengan kisaran angka 4,2 juta rupiah hingga 4,9 juta rupiah Atau 5 juta rupiah Berikut ini pernyataan Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan terkait percepatan pencairan kenaikan gaji pensiunan PNS Eksekusinya sesegera mungkin Jadi ini bulat-balik juga saya sampaikan Januari segera dimulai Anggaran itu realisasi Realisasikan secepat-cepatnya Untuk kenaikan gaji PNS Tahun depan Yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden Untuk ASN TNI Polri 8% Dan untuk pensiunan 12% Karena kalau di ASN itu selain kenaikan dari gaji yang diumumkan Bapak Presiden Masing-masing KL biasanya juga ada tukin Dan beberapa dari KL yang kinerjanya baik Mereka juga biasanya mengusulkan kenaikan dari tunjangan kinerja Makanya tadi kalau dilihat Growth dari kenaikan ASN TNI Polri adalah 8% Sementara pensiunan karena tidak ada tukin Maka kenaikannya lebih tinggi Berapa anggarannya untuk tahun depan Itu totalnya 52 triliun untuk hal ini Yaitu Kalau kita lihat dari komposisinya Adalah Untuk ASN Pusat Anggarannya 9,4 triliun Untuk pensiunan tadi kenaikan 12% itu Anggarannya tambahan 17 triliun Dan untuk ASN daerah kenaikan 8% adalah 25,8 triliun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!